Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ...dan juga Saiful Nizam. Sementara dari rekor pertemuan mereka di kompetisi AFF Futsal Championship... ...di mana di tahun 2019 Indonesia mampu mengalahkan Malaysia dengan skor akhir 3-2. Saat itu ada Andrew Iqbal dan juga Syahidansyah mencetak gol untuk kemenangan Indonesia. Sementara dari Malaysia ada Ritzwan dan juga Nizam. Babak pertama sudah terjadi kali ini pemirsa dan sebuah syuting langsung tadi. Dari Evan Somilena mencoba memberikan gebrakan untuk Indonesia. Percara banyak dan ini juga perdana dia ya? Iya, betul. Perdana lagi. Semenjak waktu itu sempat tercoret ya. Tidak terbawa oleh pelatih yang konseritabat, yang cukup. Iya. Terima kasih Evan kali ini sendirian. Syuting langsung! Dua kali sudah. Percobaan yang dilakukan oleh Evan Somilena. Dua tim yang sama-sama memainkan pressing tinggi. Iya, betul. Ini pertanyaannya sangat sedikit prediksi kalau saya bilang. Iya. Karena tipenya juga hampir sama. Namun persiapan tim, mungkin lebih dulu tim Malaysia ya. Persiapannya lebih panjang ya? Iya, betul. Dan pelatihnya juga sudah bergabung lama sekali. Mister Yong ini dan pemain yang sekarang. Artinya chemistry juga sudah sangat baik, saya kira. Iya, chemistry antara pelatih dengan pemain. Ya, catatan buat saya, pelatih dari tim Malaysia ini juga menurut saya sangat cerdik ya. Sangat-sangat bagus kira Mister Yong ini. Iya. Mampu menganalisa. Biasanya dalam bawah kotaman, bawah kedua, perubahannya akan signifikan. Biasanya. Wow. Ini juga harus diwaspadai oleh pelatih dari Indonesia. Tapi Indonesia saat ini juga pivot ya. Walaupun sebelumnya posisi dia adalah di flank. Iya. Langsung ke depan. Baik sekali. Masih ada di Malaysia kali ini sendirian. Sautki, Saut. Uh, tipis saja tadi. Masih dibayang-bayangi pemain nomor sembilan dari Malaysia. Mohamad Aswan Ismail. Ya, sayang sekali. Coba dibayangin oleh pemain Malaysia. Iya, dia akan cukup baik. Baik sekali pemain yang kedua-duanya. Amri Ashanur. Oh, maksudnya tadi kepada Rizky Xavier. Masih ada di Indonesia sekarang. Baik sekali dekat pesannya dari Irman. Oh. Terlalu pelanggaran dari Firman. Kemain nomor sebelas. Mohamad Ekmal Syahrin. Oh, bahaya. Ya, Kairul Effendi. Hampir saja on target tadi. Dari sebuah set-piece corner kick ya. Kita lihat dewa. Yang sayang keeper dari Malaysia masih mampu membaca arah bola. Iya. Sangat ketat pemainan intensitas yang dilakukan oleh kedua tim ini. Marv. Oh, tipis sekali tadi. Evan Sumilena. Ya, sebuah set-piece bola mati atau kick-in yang sederhana namun mematikan. Ya, ouch. Ya, saya lihat Xavier ya. Rizky Xavier. Semua Malaysia nyaris saja. Iya. Dari bola mati. Oh, kesalahan kali ini sendirian saja. Ya, syuting langsung tadi pemain dari Malaysia. Bermain sebagai satu tim di Liga Pro. Iya, serangan langsung. Hampir saja tadi. Keberuntungan lagi-lagi didapatkan oleh Indonesia. Malaysia, kita lihat ya. Dua peluang kali ini. Malaysia nyaris. Yang mendapatkan gol dari kesalahan, kesalahan memainkan kita sendiri. Betul. Eh, sorry ke Gawang Brunei. Bermain dari Indonesia. Sutilaku! Siawki Saud! Hampir saja bola mentah atau bola liar tadi. Coba menyelamatkan. Baru beberapa detik, Siawki masuk sudah mampu mengancam Gawang dari... Baik. Dari Al-Bagir. Dan... Ya. Gawang terakhir untuk Indonesia ya. Bapak pertama ini. Saya lihat tim yang setiap bermain, selalu ada hair level ini memang selalu mengancam dari pertahanan Indonesia. Ada ini kemampuan dan kelebihan dari seorang hair level yang patut diwaspadai, saya kira. Iya. Belum ada gol tercipta di 20 menit babak pertama kali ini, Pemirsa. Di Derby Nusantara. Oke sekali. Dan Pemirsa, kita sudah tergabung dengan Huamark Indoor Stadium Thailand untuk menyaksikan babak kedua antara Indonesia menghadapi Malaysia. Di mana kedudukan sementara masih 0-0 bagi kedua tim di Derby Nusantara kali ini. Sudah dilakukan. Hari mau malah ya kali ini. Mengawali laga babak kedua. Masih belum kita lihat seorang suni ya. Yang dimainkan. Nah ini sangat menjadi pertanyaan ini buat saya pribadi. Goal! Luar biasa kali ini akhirnya. Evan Somilena mampu menjawab keraguan dari Indonesia di babak kedua kali ini. Dan sebuah gol yang sangat deras. Gacor sekali Evan. Akhirnya telur pecah juga kali ini Coach Bewe. Oh, bobo ancaman bagi Indonesia. Sayang sekali. Kali ini akhirnya Malaysia mampu menyamakan kedudukan lewat seorang Muhammad Rizwan Bakri. Di menit kedua. Babak kedua baru saja berjalan. kita lihat skema situasi yang terjadi di gol pertama untuk Malaysia kali ini. Runtuboy sudah masuk. Masuk ke depan Runtuboy. Baik sekali. Masuknya dari Shao Kee. Sayang sekali tipis tadi sebuah tembakan dari Shao Kee. Hampir saja. Ya, baru beberapa detik Shao Kee sudah mampu diharikan ancaman. Sudah deflected tadi ya. Ya, betul. Suti langsung Shao Kee. Uh, penyelamatan gemilang tadi. Hampir saja. Shawal Sabarudin. Gila, karting inside dan semua lesakan deras tadi. Dikin untuk Indonesia. Peluang didapatkan oleh Guntur Sulis Tioaribowo. Hampir saja tadi tercipta gol pemirsa. Kita lihat. Dipis sekali. Oh! Iya! Baik sekali akhirnya. Indonesia kembali unggul kali ini. Firman ya. Firman, Adriansa. Kita lihat di tayangan ulang. Firman, Adriansa. Dari sepak pojok dan antisipasinya tidak sempurna. Bola liar mampu dimanfaatkan oleh Firman, Adriansa. 2-1 untuk keunggulan Indonesia. Nah, ini juga perlu diwaspadai. Dan, oh, kali ini syutingan keras ya. Membentur kepala dari Ardiansa Nur. Kita lihat. Cukup keras. Iya. Iya. Masih diperiksa kali ini oleh tim medico. Juga tidak terlalu. Oh, iya. Cukup keras. Keras itu. Keras kali ini. Keras kecacan Indonesia. Wow! Luar biasa kali ini sebuah tendangan langsung. Lagi-lagi, Evan Sumilena menggandakan keunggulan untuk Indonesia. 2 gol sudah dia ciptakan kali ini dan menambah keunggulan Indonesia menjadi 3-1. Baik sekali. Wow! Gacor! Suara bolanya beda ya. Ya, Evan membuktikan bagaimana bentuk V, terus ke 2-1-2. Oh, kita lihat. Terubah lagi. Harus lihat responnya ya. Iya. Iya, kita lihat. Oh, ada aksi provokatif karena kita pahamnya. Semakin memanas pemirsa. Evan, kamu sudah mencetak 2 gol. Harusnya tidak perlu. Iya, iya, iya. Dan inilah yang saya bilang. Betul, seorang Evan yang mudah sekali emosi pada saat kepancing. ini, iya. Iya. Tidak, tadi firman yang dilanggar oleh pemain Malaysia. Ada Abu Hanifah. Setelah hukum, terlokasi muncul. Iya. Dari V, berubah menjadi 1-2-2, berubah menjadi 1-3. Oh, masih ada. Hadian sandur, hadian sandur kalian deh. Luar biasa. Salah, saya sudah. Wow. Wow, wow, wow. 4-1 untuk Indonesia. Kita lihat. Sudah lebih tenang kayaknya melatih-latih Indonesia dan baik supporter Indonesia juga. Mampu dimanfaatkan kali ini sebuah serangan balik cepat dan sodoran tebakan dari Adian sandur. Masih bisa diintercept. Lagi-lagi sebuah kesalahan yang harus dibayar oleh Malaysia dengan teknik power play-nya dan Indonesia mampu mengoptimalkan peluang ini. Lagi-lagi Adian sandur 5-1 untuk Indonesia. Saya kira sangat pandai membaca aliran bola ya Adian sandur. Sudah bisa ditebak pasingnya dari tujuannya seperti ini gitu. Memenangkan pertandingan maksudnya diturunkan di menit-menit sekian gitu ya. Betul. Dan akhirnya Indonesia Indonesia dan Indonesia mampu memenangkan di laga kedua kali ini pemirsa di AFF Futsal Championship 2008. Mengalahkan lawan bebuyutannya Malaysia di fase penyisian grup A dengan skor akhir 5-1 sebuah penampilan yang luar biasa untuk tim Nasgaruda kita. Selamat kita ucapkan ya Jo. Tes perjuangannya luar biasa. Betul sekali. Pasti akan kita kawal terus dan inilah skor akhir dengan brace yang dicetak Evan Ardian Sanur dan juga Firman mencatatkan rekor akhir untuk Indonesia 5-1 Malaysia 1.